Kim Son-Yi adalah wanita paruh baya yang tinggal di luar negeri bersama dengan anak, menantu, dan cucu laki-lakinya, sementara cucu perempuannya tinggal di Korea. Pada suatu hari, Son-Yi menerima panggilan telepon tentang penjualan rumahnya di Korea Selatan. Sesampainya di bandaran, Son-Yi dijemput oleh cucu perempuannya Eun-Jew. Ternyata Son-Yi mengunjungi sebuah rumah tua yang menurut cucunya cukup menyeramkan, dan sepertinya ada monster yang akan datang. Son-Yi pun menjawab tempat itu memang seperti itu, persis seperti pertama kali ia datang ketika usianya 19 tahun. Lalu Son-Yi pun kemudian menceritakan tentang masa lalunya, 47 tahun yang lalu. Son-Yi dan ibunya beserta adik perempuannya Son-Jah baru saja pindah ke sebuah rumah tua di suatu desa. Tampaknya mereka bergotong royong membenahi barang-barang mereka, yang juga disambut oleh para tetangga yang begitu antusias membantu mereka dengan penuh sukacita. Tak lama berselang datang seorang pria yang terlihat sangat arogan dan sombong, namanya Jitai. Orang-orang mengira pria itu adalah bagian keluarga mereka, lalu memintanya untuk membantu. Namun ia menengadahkan wajahnya dengan angkuh dan sombongnya. Son-Yi yang tak suka dengan Jitai menunjukkan sikapnya dengan tatapannya yang sinis. Ibu Son-Yi kemudian mengajak mereka untuk makan bersama, karena hanya itulah yang bisa dia berikan sebagai tanda terima kasihnya. Di tengah makan-makan bersama, mereka saling mengobrol tentang desa itu dan tentang keluarga Ibu Son-Yi. Ibu Son-Yi menyebutkan bahwa kedatangannya ke sini adalah saran dokter karena anaknya yang sakit. Son-Yi harus tinggal di desa karena udara di desa akan dapat memulihkan kesehatannya. Son-Yi bahkan tidak dapat bersekolah karena penyakit paru-parunya yang mengharuskan Son-Yi belajar secara mandiri di rumah pada usianya yang masih sangat muda. Hal inilah yang membuat Son-Yi tidak memiliki banyak teman karena sikapnya yang terlalu dingin. Kemudian Pak Dong-Sok mengatakan bahwa pemilik rumah itu dahulu pernah memelihara seekor anjing liar atau serigala. Ibu Son-Yi yang keheranan bertanya apakah itu untuk dimakan. Lalu salah satu ibu-ibu itu pun menjawab konon katanya dia memelihara sebagai bahan penelitian. Pak Dong-Sok lalu bertanya pada Ibu Son-Yi tentang pria yang tadi. Mereka semua mengira bahwa dia adalah anaknya juga. Lalu ibu Son-Yi menjawab bahwa dia adalah putra rekan bisnis mendiang ayahnya. Ketika Jong-Sok bertanya untuk apa dia di sini barulah mereka tahu bahwa rumah tersebut sebenarnya dibelikan oleh Chi-Tai untuk Son-Yi dan keluarganya. Sehingga membuat mereka terdiam. Pada suatu malam Son-Yi yang sedang menulis buku hariannya sambil menjelap penyakit paru-parunya, dia merasakan seperti ada yang mengitipnya dari luar kamar. Lalu dia pun keluar rumah sendirian untuk mencari tahu. Ketika dia masuk, dari gudang muncul sesosok mirip serigala dengan sorot matanya yang merah seperti akan menyerangnya. Son-Yi yang ketakutan berteriak sekeras-kerasnya. Sementara makhluk itu melompatinya dan pergi. Adik dan ibunya pun keluar rumah karena mendengar teriakan Son-Yi yang terlalu keras. Lalu mereka kemudian menuntun Son-Yi kembali ke kamarnya. Pagi hari ketika Son-Yi menjemur pakaian, dia melihat sosok aneh berada di tumpukan kayu. Ibu Son-Yi pun segera mengambil sapu memberanikan diri untuk mengusirnya. Kemudian sosok itu pun perlahan keluar dari tumpukan kayu itu karena ibu Son-Yi membujuknya agar keluar dengan isyarat tangannya. Ya, ternyata dia adalah seorang manusia. Wajahnya tampak lusuh, kotor dan tidak terurus. Ia menatap tajam ke arah makanan yang baru saja diberikan oleh tetangganya. Ibu Son-Yi kemudian memberikan satu kentang dari keranjang tersebut yang segera diambil oleh pemuda itu dan memakannya dengan sangat cepat. Setelah itu ibu Son-Yi melaporkan pada polisi terdekat. Ibu Son-Yi pun meminta polisi agar mengurusinya. Tetapi karena tidak ada data yang lengkap, ditambah lagi pemuda itu tidak dapat berbicara. Terpaksa polisi pun menyarankan untuk mendatangi kantor kabupaten. Lagi-lagi karena melihat penampilannya yang lusuh dan kotor, petugas tidak menghiraukannya dan menyarankan untuk mengusirnya saja. Ibu Son-Yi kemudian membawanya pulang bersama Pak Jong-Su dan merawat pemuda tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan polisi dalam waktu dekat. Setelah itu ibu Son-Yi pun memandikan anak itu karena sangat kotor dan bau. Selesai mandi kemudian ibu Son-Yi mengajaknya untuk makan bersama. Ketika dia melihat makanan di atas meja, dia pun berlari dan segera memakan semua makanan dengan rakusnya. Hingga jatah dari adik Son-Yi, ibunya, dan Son-Yi sendiri pun habis dimakan oleh pemuda itu. Melihat kejadian ini, Son-Yi tampaknya tidak suka. Tetapi ibunya mengatakan untuk merawatnya sementara waktu. Karena belum dapat keputusan dari kabupaten juga kepolisian. Dan ibunya berjanji akan segera menemukan walinya. Pagi pun tiba, ibunya Son-Yi hendak pergi ke kantor pos dan meminta Son-Yi untuk belajar. Karena baru saja mereka pindahan, Son-Yi tidak menemukan bukunya untuk belajar. Kemudian dia menuju gudang untuk mengambil buku di bawah tumbukan kardus berat. Sayangnya Son-Yi tidak cukup kuat untuk mengangkat kardus tersebut. Tiba-tiba pemuda itu datang seakan-akan mau menerekamnya. Perlahan melangkah menghampiri Son-Yi. Son-Yi yang ketakutan berteriak-teriak dan menarik-narik rambutnya. Tetapi ternyata pemuda itu hanya ingin membantu mengangkat kardus berat itu. Ya, pemuda ini memahami betul apa masalah Son-Yi. Tak lama kemudian, Jitai datang hendak memberitahukan bahwa dia akan pergi ke Seoul untuk beberapa hari. Namun tanggapan Son-Yi masih ketus dan tidak suka dengan sikap Jitai. Jitai kemudian memegang tangan Son-Yi dan berkata untuk melakukan perpisahan dengan baik-baik. Jitai sebenarnya menginginkan Son-Yi. Rumah yang dibelikan hanyalah sebagai alat agar dia mau untuk menjadi istrinya kelak. Tiba-tiba Jitai kesakitan karena tangannya diremas oleh pemuda itu dengan sangat kuat. Kini bagi pemuda itu, Son-Yi adalah keluarga yang harus dilindunginya. Di ruang makan, Son-Yi melihat perilaku pemuda itu yang mirip seperti layaknya seekor anjing. Alih-alih belajar, Son-Yi justru mengambil buku panduan untuk melatih anjing. Pagi pun tiba ketika Son-Yi merbus kentang bertanya pada ibunya di mana dia. Ibunya memberitahukan bahwa dia sudah punya nama. Namanya Chol-Zoo. Nama yang seharusnya untuk putranya kalau saja adiknya Son-Yi adalah laki-laki. Chol-Zoo ternyata sudah akrab dengan adik Son-Yi dan teman-temannya. Chol-Zoo yang tak ubahnya seperti anak seusianya memperhatikan permainan mereka. Ketika Son-Yi meminta Chol-Zoo melemparkan bola, Chol-Zoo melemparkan bolanya itu melayang jauh karena lemparan Chol-Zoo yang terlalu kuat. Tak lama kemudian datanglah Son-Yi membawa kentang rebus yang akan diberikan kepada Chol-Zoo. Berbekal panduan buku itu, Son-Yi ingin mengajari saat bagaimana dia harus menunggu dan saat di mana dia harus makan. Percobaan pertama ternyata belum berhasil. Chol-Zoo yang naluri makannya sangat kuat, tak sengaja menggigit tangan Son-Yi hingga membekas. Tak lama kemudian, barulah Chol-Zoo mengerti maksud dari aba-aba itu. Son-Yi pun mengusap kepalanya sebagai bentuk pujian karena dia melakukannya dengan benar. Sejak saat itu Chol-Zoo mulai belajar dari menggosok gigi, mengikat sepatu, melipat tempat tidur, dan meletakkan piring kotor pada tempatnya. Seperti sudah menjadi kebiasaan yang disukai oleh Chol-Zoo, dia pun menunduk meminta diusap kepalanya karena dia telah berhasil melakukan sesuatu. Suatu hari ketika Son-Yi yang sedang memotong rambut Chol-Zoo yang panjang, sementara ibunya bergegas ingin mengajaknya pergi ke pasar. Son-Yi kemudian meminta ibunya agar Chol-Zoo pun ikut. Ibunya pun mengizinkannya. Lalu mereka berdua segera bergegas lari ke dalam untuk bersiap-siap. Chol-Zoo tampak sangat gembira sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya setelah keluar dari persembunyianya dan diterima dalam sebuah keluarga yang hangat dan menyanyanginya. Saat ibu Son-Yi dan anak-anak sedang sibuk mencari baju, Chol-Zoo justru menghampiri anak-anak yang sedang mengantri jajanan di pasar. Chol-Zoo yang pendengarnya sangat sensitif, ia menatap ke atas. Di sana ternyata ada beberapa orang yang sedang sibuk memindahkan balokan besi berat. Karena kecerobohan mereka, balok-balok itu pun merjatuhkan ke bawah. Chol-Zoo dengan segera meraih Son-Yi dan Son-Yi merangkul mereka. Dan balok besi berat itu pun menimpa punggungnya. Tetapi Chol-Zoo kelihatannya baik-baik saja, tanpa merasakan apapun dan itu terlihat dari raut wajahnya. Hingga salah seorang pedagang menganjurkan agar membawanya ke dokter. Ketika seorang tabib meriksa Chol-Zoo, tidak terdapat luka yang perlu dikhawatirkan. Hanya memar dan memerah dengan sedikit goresan. Di rumah Son-Zoo berbagi karamel untuk teman-temannya, termasuk Chol-Zoo juga dapat bagiannya. Son-Yi yang mulai menyukai Chol-Zoo ingin bergabung bersama mereka. Tetapi dia masih malu menghampiri mereka. Mereka semua pergi ke kandang kambing milik Pak Jong-Zoo. Memberi makan kambing-kambing itu dengan kertas. Adik kecil menirukan suara kambing, juga kakaknya, lalu Son-Zoo. Kemudian Son-Zoo meminta kakaknya Son-Yi untuk menirukan suara kambingnya juga. Awalnya Son-Yi ragu-ragu, tetapi dia menirukannya juga. Semua tersenyum mendengarkannya. Chol-Zoo yang hanya memperhatikannya pun ikut tersenyum. Hari itu mereka bermain bersama dengan riang gembira. Son-Yi yang dingin kini berubah ceria, melupakan penyakit yang didiritanya. Malam itu Jin-Tai dan seorang perempuan sedang menuju ke desa itu dengan mobilnya. Mereka menabrak pagar pandang kambing itu, sehingga salah satu kambing pun mati akibat tabrakan itu. Lalu mereka pergi tanpa merasa bersalah sedikitpun. Son-Zoo yang sedang mengambil bola kecil yang dilemparkan tempo itu, tak sengaja melihatnya. Ia angkat bayi kambing yang telah mati itu dan meletakkannya di depan Pak Jong-Zoo yang baru saja keluar karena dikejutkan oleh suara tabrakan itu. Pagi pun tiba Son-Yi yang tahu bahwa Chol-Zoo adalah anak yang pintar, ingin mengajarinya menulis huruf-huruf dasar. Juga mengajarkannya berbicara, meskipun hal itu sangat sulit bagi Chol-Zoo. Pandangan Chol-Zoo pun teralihkan dengan gitar yang ada di depannya. Son-Yi segera mengambil gitar itu dan menyanyikan lagu yang ditulis sendiri olehnya di depan Chol-Zoo. Petikan gitar dan suara Son-Yi seketika membuat Chol-Zoo tak berkedip menatapinya. Seakan ada perasaan yang lain yang baru kali itu ia rasakan. Selesai memainkan gitar, Chol-Zoo mendekat dan mengusap kepala Son-Yi. Mengikuti apa yang dilakukan Son-Yi padanya jika telah melakukan sesuatu yang ia minta. Tak lama kemudian telpon berdering dari kabupaten mengabarkan, bahwa tidak ada panti asuhan atau wali yang bisa menampungnya kecuali penyandang disabilitas. Son-Yi yang sudah mulai menyukai Chol-Zoo tak ingin berpisah dengannya. Kemudian menjawab bahwa tidak ada orang cacat di sini dan menutup telponnya. Hingga malam pun tiba seakan Chol-Zoo tak ingin berpisah dengan Son-Yi, Chol-Zoo pun membuntutinya ke kamar tidur dan menunggu Son-Yi di depan pintu. Tak lama kemudian Jintai datang dalam kondisi mabuk mengajak Son-Yi pergi makan-makan. Son-Yi yang menolak menjadikan Jintai marah, karena dia merasa telah berbuat baik padanya dan keluarganya, tetapi tidak dihormati dan dituruti apa yang dia mau. Jintai lalu memaksa Son-Yi agar ikut bersamanya. Jintai juga ternyata telah menyewa beberapa orang untuk memukuli Chol-Zoo jika dia mengganggu apa yang akan dilakukan oleh Jintai kepada Son-Yi. Son-Yi yang tak suka dengan sikap Jintai yang memaksanya, dia pun menggigit tangannya. Jintai semakin marah menjadi-jadi. Perbuatannya ini membuat Chol-Zoo yang melihatnya dari jauh marah. Tubuhnya seketika berubah seperti serigala dengan sorotan matanya yang merah. Segera menyarang anak buah Jintai. Hampir saja Jintai mati di tangan Chol-Zoo jika saja Son-Yi tidak menghentikannya. Lalu tubuh Chol-Zoo perlahan kembali seperti semula. Kemudian Jintai memanggil polisi agar menangkap Chol-Zoo. Meskipun tampaknya anak buah Jintai yang babak pelur, tetapi polisi melihatnya berbeda karena Chol-Zoo tampaknya seperti anak polos yang tidak mungkin melukai orang. Dikatakan sebaliknya justru Jintai yang menerobos masuk rumah dan menyerangnya. Tetapi Jintai menunjukkan kunci rumah sebagai bukti bahwa rumah itu miliknya. Akhirnya terungkap juga bahwa kekayaan yang dimiliki Jintai sebenarnya adalah karena bisnis ayahnya setelah ayahnya meninggal. Ayah Jintai mencuri hak kekuasaan milik ayah Son-Yi. Jintai pun marah dan mengamuk, membanting barang-barang juga gitar yang ada di depannya. Akhirnya urusan pun berakhir dengan membubarkan mereka. Polisi menganggap ini hanyalah masalah biasa antar tetangga yang mestinya tidak perlu saling menuntut. Chol-Zoo akhirnya dipisahkan di gudang tempat asalnya dia tinggal. Son-Yi dan ibunya membersihkan gudang itu agar layak ditempati oleh Chol-Zoo. Sementara Jintai yang baru saja keluar melihat tumpukan dokumen milik penghuni rumah itu sebelumnya. Ia menemukan sepucuk surat dari Pak Jong-Doo untuk Profesor Kang. Jintai pun segera mendatangi kantor Profesor Kang untuk mengetahui ada hubungan apa antara Chol-Zoo dengan Pak Jong-Doo dan dengan surat itu. Son-Yi yang tidak tega melihatnya menunggu, memintanya agar berhenti menunggu. Dengan segera Chol-Zoo memperlihatkan gambar Son-Yi, juga gambar gitar. Dia berharap Son-Yi bisa memainkan gitar itu lagi. Sayangnya gitar itu sudah tidak ada. Tetapi Son-Yi memiliki pengganti untuk itu. Dia memberikan sebuah buku cerita, jika nanti ia sudah pandai membaca dan berbicara, ia harus membacakan buku itu untuk Son-Yi. Tak lama kemudian, Son-Yi mengajaknya keluar meminta Chol-Zoo agar tidak menyakiti siapapun dan memintanya agar terus bersamanya. Lalu Son-Yi mengajaknya untuk berlomba lari ke arah bepatuan. Siapa saja yang lebih dulu sampai, maka ia harus memenuhi permintaan masing-masing. Son-Yi berlari lebih dulu, kemudian Chol-Zoo menyusulnya. Tetapi Son-Yi yang memiliki penyakit paru-paru, tiba-tiba sesak nafasnya, tak kuat menahan rasa sakit. Kemudian ia pun pingsan. Segera Chol-Zoo menggendongnya untuk mencari pertolongan. Tetapi sayangnya tidak ada seorang pun di rumah, kecuali adik kecil itu. Lalu kemudian Chol-Zoo membawanya ke dalam hutan. Mengetahui Son-Yi yang hilang cintai bersama keluarga, para tetangga, dan beberapa anggota polisi pun menelusuri hutan untuk mencarinya. Ketika Son-Yi ditemukan di tengah hutan, sementara Chol-Zoo hanya duduk menunggu, Son-Yi terbangun dari pingsannya. Lalu salah satu dari anggota polisi itu pun menggunakan senjatanya untuk menembak Chol-Zoo. Mereka menganggap bahwa Chol-Zoo adalah makhluk berbahaya, tetapi Son-Yi melarangnya. Sehingga mereka merengkut Chol-Zoo dan membawanya kembali ke gudang. Tetapi kali ini dia dirantai dan dijaga dengan ketat. Profesor menjelaskan bahwa dulu ia dan Tuan Pak bekerjasama menciptakan tentara yang kuat. Tetapi ia kesulitan menjelaskan ini pada Ibu Son-Yi. Tak lama kemudian datang seorang kolonel yang juga mengetahui eksperimen yang melibatkan moral mental manusia. Sehingga khawatir hal ini akan diketahui oleh publik dan ini akan dianggap sebagai skandal besar. Tidak boleh ada yang tahu tentang hal ini. Sehingga profesor bersama kolonel ingin meneliti apakah Chol-Zoo hasil eksperimen atau tidak. Jika memang dia adalah hasil eksperimen, maka dia akan membunuhnya. Mendengar ini Jintai kelihatannya sangat senang. Sementara Ibu Son-Yi masih belum mengerti karena menurutnya Chol-Zoo hanya pemuda biasa yang baik meskipun ia tidak berbicara. Keesokan paginya Son-Yi dibawa ke klinik untuk diperiksa. Setelah diteriti, anak buah profesor menyampaikan bahwasannya dia memiliki golongan darah yang sulit diidentifikasi. Penglihatan, pendengaran dan penciumannya sangat kuat dan suhu tubuh yang sangat tinggi. Bahkan dia juga memiliki kepadatan tulang dan otot yang kuat seperti gajah. Tetapi profesor mengatakan agar tidak membocorkan masalah ini, jika tidak Chol-Zoo pasti akan dibunuh. Sepulangnya dari dokter, Son-Yi langsung menemui Chol-Zoo. Chol-Zoo yang duduk setengah berdiri menunggu, hatinya tak sabar ingin dekat dengan Son-Yi dan hanya itu yang dia inginkan. Son-Yi kemudian memeluknya. Dari sudut lain, profesor menjelaskan pada kolonel bahwa tidak ada tanda-tanda yang serius pada Chol-Zoo. Dia hanya tidak mampu bersosialisasi karena hidupnya dibesarkan bersama hewan. Jika penelitian ini dilanjutkan, maka itu sama saja dengan membunuhnya. Sementara Jitai yang tahu secara pasti bahwa Chol-Zoo adalah manusia serigala, juga dengan kecemburuannya pada Son-Yi karena melihat kedekatan Chol-Zoo dengannya. Ia pun mengatakan kebohongan bahwa Chol-Zoo pernah memakan kambing, didukung dengan wanita yang tempo itu bersamanya untuk memperkuat kebohongannya. Son-Yi yang mendengar ini sontak tak percaya. Pak Jong-Zoo, sang pemilik kambing pun menjawab bahwa kambingnya mati bukanlah karena dimangsa. Belum sempat ia menjawab sampai selesai, Jitai pun berteriak agar orang-orang tidak curiga bahwa Pak Jong-Zoo yang telah berbohong. Tak terima dengan itu, Jitai berkata bahwa semua orang telah menjadi gila karena monster itu. Tak lama kemudian Pak Jong-Zoo datang menemui Jitai. Ia mengatakan bahwa kambingnya mati bukanlah karena dimakan binatang buas dan tak memiliki luka robek, melainkan tulang rusuknya patah. Jika itu Chol-Zoo yang melakukan, maka mudah baginya untuk melompati pagar. Tetapi pagarnya rusak karena ditawrak, Pak Jong-Zoo akan menutup mulut jika dia mau pergi dari desa itu. Jika tidak, dia akan mengatakan ini pada semua orang. Akhirnya muncullah sifat jahat Jitai dan membuntuti Pak Jong-Zoo dan memukul kepalanya berkali-kali hingga Pak Jong-Zoo pingsan. Tak lama kemudian dia mematikan listrik dan memasuki ruang di mana Chosu berada. Jitai yang memang jahat dan licik mencoba menghasut dan berpura-pura minta maaf pada Chosu. Awalnya Chosu masih tidak suka pada Jitai. Hampir saja Jitai diterkam. Lalu Jitai mengatakan tentang gitar. Dia berkata Son-Zoo yang murung karena kehilangan gitar itu menyebabkan kesehatannya semakin memburuk. Dan yang mengambil gitarnya adalah Pak Jong-Doo. Parahnya lagi, Jitai mengatakan bahwa sebenarnya Son-Zoo tidak menyukainya, bahkan membencinya. Dia berkata carilah gitar tersebut, barangkali nanti dia akan menyukainya. Tak lama kemudian listrik pun kembali menyala. Didapati Chosu tidak ada di sana. Dan Jitai berpura-pura terengah-engah mengatakan bahwa Chosu sedang mengamuk dan sekarang berada di rumah Pak Jong-Soo. Chosu yang telah terhasut akhirnya mencari gitar itu di rumah Pak Jong-Soo menggeledah semua tempat. Orang-orang pun tidak mengerti apa yang dicari Chosu. Dengan berbakal gambar gitar, Chosu ingin memberitahukan bahwa dia mencari gitar. Tapi anak perempuan Pak Jong-Doo tidak memahaminya. Sehingga Chosu pun terus mencari-cari. Tapi anak Pak Jong-Soo terus menarik-narik bajunya. Sehingga tak sengaja Chosu pun mendorongnya hingga robohlah bimbing itu. Dan orang-orang mengira bahwa Chosu telah menyerangnya. Di luar, kolonel berteriak agar Chosu mengangkat tangan. Sony yang mengenal Chosu dengan baik, perlahan mendekati Chosu. Chosu pun menunjukkan gambar gitar itu. Namun, gitar itu sudah tidak ada. Tak lama kemudian, Jintai merebut senapan dan menodongkan ke arah Chosu. Sonyupin meminta agar Jintai jangan melakukan itu. Tetapi Jintai tetap bersikeras akan menembaknya. Sony pun menghalanginya mendekat ke arah Jintai. Agar Jintai menurunkan senjatanya. Dan dengan segera Sony merebut senjata itu. Tapi genggaman Jintai terlalu kuat. Sehingga gagang senapan itu pun mengenai kepala Sony dan Sony jatuh bincan. Sementara Jintai terus menendangnya berkali-kali. Hal ini membuat Chosu semakin murka. Tak lama kemudian Chosu akhirnya berubah wujudnya menjadi serigala. Melompat dan menggigit leher Jintai hingga mati. Chosu lalu membawa Sony ke dalam hutan. Melihat luka Chosu Sony pun mengikat lukanya agar darahnya tidak terus mengalir. Kini Sony tidak peduli lagi apapun Chosu sebenarnya. Baik itu monster ataupun bukan. Lalu Sony pun pingsan di pundak Chosu. Dan Chosu pun menyelimutinya dengan dedaunan agar dia tetap hangat. Dan tidur di sampingnya dan memeluknya. Bagi pun tiba Sony terbangun dan membuka matanya terheran karena dia berada dalam gua. Setelah dia keluar dari dalam gua dia mendengar teriakan ibunya dari kejauhan. Sony ingin pulang menemui ibunya. Tetapi ia tidak mau Chosu mengikutinya. Jika tidak maka dia akan dibunuh. Tak ingin itu terjadi pada Sony, Sony pun berteriak bahwa ia membencinya dan menampar wajahnya. Tak kuasa ia pun menangis dan meminta maaf karena sesungguhnya ia tak bermaksud seperti itu. Satu hal yang Chosu inginkan adalah tidak berpisah dengan Sony. Hingga Chosu pun akhirnya mampu mengatakan kalimat. Jangan pergi yang menambah kesedihan Sony. Tapi apa mau dikata? Berpisah adalah jalan terbaik agar Chosu tetap hidup. Sony mengambil batu dan melemparkan ke wajahnya memintanya untuk pergi. Meskipun dalam hati Sony itu bukanlah yang dia mau. Sony pun ingin terus bersamanya. Lalu Sony pun meminta maaf lalu dia pergi. Sementara Chosu hanya diam dengan bersedih, menangis. Air matanya ia telan dengan rasa sakit perpisahan. Kini ia baru menyadari betapa pedihnya perpisahan yang harus ia alami seumur hidupnya. Tak lama kemudian Sony ditemukan. Ketika ditanyakan tentang Chosu, dia hanya berkata dia tidak tahu sambil membuka tangannya. Tanpa dia sadari dia telah menyakiti orang yang selama ini dia sayangi. Akhirnya profesor dan kolonel pun memutuskan untuk menghentikan pencarian. Karena jika mereka masih mencari, maka akan diketahui publik dan masalah akan semakin rumit. Pada akhirnya Sony memutuskan untuk pindah dari desa itu. Sebelum pergi ia menuliskan sepucuk surat untuk Chosu agar menunggunya. Sony pun pergi dari desa itu. Selama bertahun-tahun Sony tidak pernah kembali ke tempat itu. Roma itu yang diberikan oleh ayah Jintai pada ibu Sony saat ayah Jintai bangkrut. Ibu Sony pun mewariskan Roma itu kepada Sony. Sekalipun dia mendapatkan warisan Roma ini, dia tidak pernah mendatangi Roma itu karena tinggal di luar negeri. Sony yang menua menutup kenangannya dengan melihat gudang tempat Chosu pernah dikurung. Dia sangat terkejut karena disana ada Chosu. Sekalipun masa telah lama berlalu, Chosu sama sekali tidak menua. Selama bertahun-tahun ini, Chosu selalu menanti Sony. Surat yang Sony tinggalkan berisi permintaan agar Chosu menanti Sony. Dalam surat itu Sony berjanji akan kembali menemuinya. Chosu pun memperbaiki gitar yang rusak itu dan menunjukkannya kepada Sony. Chosu menudukan kepalanya meminta diusap kepalanya. Sony yang telah lama pergi sepertinya lupa. Hingga tak lama kemudian dia ingat dan segera mengusap kepalanya dan Sony pun meminta maaf. Karena Sony terlena dengan kebahagiaan hidupnya sendiri. Tidak pernah kembali dan melupakan Chosu yang selalu menanti. Mengejutkan. Tiba-tiba Chosu berbicara dengan fasihnya. Dia katakan bahwa usia Sony yang menua tidak membuat Chosu melupakannya. Chosu tetap melihat sebagaimana Sony yang dulu. Ia pun sangat terindukannya. Sony pun hanya menangis haru ia tak menyadari bahwa selama bertahun-tahun lamanya ia menunggu kedatangannya. Ia pun tak lupa dengan janji untuk membacakan buku untuk Sony. Jika ia telah berbicara dan pandai membaca. Sony bersama cucunya pun meninggalkan rumah tua itu. Kenangan yang ada pada rumah itu membuat Sony memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Sedangkan Chosu tetap tinggal di pegunungan itu dengan tenang. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi pada kisah berikutnya. Wassalam.